Israel lancarkan serangan udara ke Gaza setelah ditembakkan roket. Ledakan dahsyat mengguncang gedung-gedung dan menerangi langit malam saat Israel mengebom Gaza. Militer Israel telah melancarkan serangan udara ke jalur Gaza yang terkepung, seiring dengan kekhawatiran akan meningkatnya kekerasan di wilayah tersebut. Serangan pada Kamis dini hari itu terjadi setelah serangan mematikan Israel di kota Jenin, tepi barat, yang diduduki Israel, pekan lalu. 10 orang Palestina tewas akibat serangan tersebut, yang diikuti oleh serangan-serangan Palestina yang menargetkan warga Israel selama akhir pekan, termasuk penembakan di Yerusalem Timur yang diduduki, di mana 7 orang Israel tewas. Kerusuhan tersebut juga telah memicu baku tembak antara pasukan Israel dan kelompok-kelompok Palestina di Gaza. Ini termasuk roket-roket yang ditembakkan dari jalur yang diblokade pada Rabu Malam, yang diklaim oleh Brigade Al-Qasam, sayap militer Hamas. Militer Israel mengatakan bahwa serangan udaranya menghantam tempat-tempat produksi roket dan senjata yang digunakan oleh Hamas, kelompok yang memerintah Gaza. Brigade Al-Qasam kami secara heroik menghadapi agresi penjajah dan pengebomannya di jalur Gaza, kata Qasam. Dia menambahkan bahwa tembakan roket tersebut merupakan respon atas penggerebekan di tepi barat yang diduduki, dan perlakuan terhadap para tahanan Palestina di penjara-penjara Israel. Setelah penggerebekan tersebut, roket-roket baru ditembakkan dari Gaza dan ledakan-ledakan yang mengguncang gedung-gedung dan menerangi langit malam di atas Gaza, Ahmed Abu Jarad, seorang ayah dari tiga anak yang tinggal dikan kemumsi Al-Qurayt di Gaza Tengah, menggambarkan pengeboman Israel sebagai mimpi buruk. Setiap detik terjadi pengeboman di dekat rumah saya, kata Abu Jarad kepada Al-Qasam. Kami tidak bisa tidur karena dia. Suara ledakannya sangat kuat, mengguncang sering kuat. Ini adalah yang kedua kalinya hanya dalam waktu satu minggu. Ini sudah tak tertahankan, sementara itu, sirene serangan udara terdengar di daerah-daerah Israel. Tidak ada laporan langsung mengenai korban jiwa, unit bersenjata Front Demokratik Pembebasan Palestina yang beraliran kiri mengatakan telah meluncurkan roket-roket salvo ke Israel pada Kamis pagi sebagai tanggapan atas serangan udara dan agresi sistematis terhadap para tahanan Palestina di penjara-penjara Israel. Dalam sebuah tweet yang dikirim setelah peluncuran roket pada hari Rabu, Menteri Keamanan Nasional Sayap Kanan Israel, Itamar Benvir, yang mengawasi penjara-penjara, mengatakan bahwa ia akan terus melanjutkan rencana untuk memperketat kondisi bagi para tahanan Palestina. Tembakan roket dari Gaza tidak akan menghentikan saya untuk melanjutkan upaya-upaya untuk membatalkan kondisi kamp musim panas bagi para teroris pembunuh, katanya, Seraya menambahkan bahwa ia telah meminta kabinet keamanan untuk bersidang. Perlakuan Israel terhadap para tahanan Palestina telah dikritik secara rutin oleh organisasi-organisasi hak asasi manusia, dengan ratusan orang ditahan tanpa dakwaan dalam apa yang disebut Israel sebagai penahanan administratif. Israel telah melakukan penderbekan hampir setiap hari di tepi barat selama setahun. Pemerintah Sayap Kanan Israel yang baru mulai berkuasa pada akhir tahun lalu, dan bulan Januari merupakan bulan yang sangat berdarah bagi warga Palestina, di mana 35 orang, baik pejuang maupun warga sipil, terbunuh. Pasukan Israel telah membunuh sedikitnya 200 warga Palestina dalam setahun terakhir.